Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menyerahkan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Aceh kepada pemerintah Kabupaten Naganraya untuk pembangunan Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Giyok. Bantuan senilai 10 miliar itu diterima langsung oleh Penjabat Bupati Naganraya Fitriani Farhas di lokasi masjid. Ahmad Marzuki mengatakan jika Masjid Giyok tersebut sangatlah indah, hanya perlu pembenahan pada beberapa sisi, seperti beberapa tiang utama di dalam masjid dan pada bagian luar. Ahmad Marzuki yang datang bersama Wakil Ketua DPR Aceh, Tegu Raja Kemangan, para asisten dan Kepala SKPR Pemerintah Aceh, kemudian masuk dan melihat-lihat kondisi dalam masjid. Penjabat Bupati terlihat menjelaskan proses dan juga kendala pembangunan masjid. Di Naganraya, selain menyerahkan bantuan keuangan khusus untuk pembangunan Menara Masjid Giyok, Penjabat Gubernur Aceh juga menyerahkan buffer stok penanggulangan bencana. Ahmad Marzuki juga menyerahkan bantuan Bank Aceh Peduli kepada beberapa penerima asal Kabupaten Naganraya.